Intro Selamat malam pemirsa, program Maluku Antarnosa kembali menyapa Anda untuk edisi malam ini, Jumat 13 Juli 2018. Beragam informasi menarik dapat Anda saksikan, namun mengamalinya, kita ikuti kilas berita utama. Intro Warga desa Jiku Marasa, Kabupaten Buru, dihebohkan dengan temuan seekor ular sancaraksasa berukuran 10 meter. Diduga selingkuh dengan mahasiswanya, seorang oknum dosen dipolisikan istrinya. Intro Selain informasi tadi, akan kami rangkai dengan liputan lainnya yang telah dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya, Absalom Andrei Teftutul, inilah Maluku Antarnosa selengkapnya. Sebuah speedboat penumpang yang melakukan perjalanan mengantarkan calon jemaah haji, mengalami kecelakaan saat menaiki sebuah kayu. Dari kecelakaan tersebut membuat satu orang tewas akibat nekat loncat ke laut. Sebuah speedboat yang memuat 47 penumpang dan 3 orang operator, mengantarkan calon jemaah haji, mengalami kecelakaan di perairan Pulau Buru. Speedboat itu melakukan perjalanan dari Dusun Namsugi, Desa Ilat, Kecamatan Batabual, sekitar pukul 7 pagi menuju Namlea, Kabupaten Buru. Kabupaten Buru, AKBP Adityanto Satrio, mengatakan dari penjelasan saksi yang diperiksa, speedboat itu mengalami kecelakaan di Tanjung Kayu Putih saat menghantam sebuah kayu hingga akhirnya terjadi patahan pada mesin. Karena merasa panik, salah seorang penumpang berusia sekitar 70 tahun nekat melompat ke laut dan hilang terbawa arus. Sementara 48 orang dan 3 operator masih dalam keadaan baik di atas speedboat yang masih terapung. Dari Namlea, Air Instasi Jawa, melaporkan. Warga Desa Jikumerasa, Kabupaten Buru menemukan seekor ular berukuran 10 meter. Ular jenis sanca itu ditemukan tidak jauh dari lokasi perkebunan warga. Warga Desa Jikumerasa, Kabupaten Buru dibuat heboh dengan penemuan ular sanca berukuran raksasa. Ular itu ditemukan Hanafi, salah seorang warga Jikumerasa saat berpergian ke kebun miliknya. Saat itu ia melihat seekor ular jenis sanca yang diperkirakan berukuran 10 meter sedang melilit sebuah batang pohon. Ular tersebut kemudian ditebasnya. Bangkai ular itu menjadi tontonan dan diabadikan oleh warga setempat. Dari Namlea, Air Instasi Jawa, melaporkan. Saudara Kepergok berselingkuh dengan mahasiswanya. Seorang dosen Unpati dipolisikan istrinya sendiri. Polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi atas kasus tersebut. Salah seorang dosen di kampus Unpati Ambon berinisial FWU dilaporkan istrinya ke Polres Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease atas tuduhan perselingkuhan. Oknum dosen tersebut diduga selingkuh dengan mahasiswanya sendiri. Peristiwa itu dilaporkan istri pelaku MW pasalnya kerap kali memergoki keduanya bermesraan. Salah satu sumber di Polres Ambon menyebutkan istri pelaku sudah mengetahui kedekatan hubungan suaminya dengan mahasiswa berinisial HR itu sejak lama. MW berulang kali menugur HR untuk menjauhi suaminya namun tak pernah dihiraukan yang bersangkutan. Bahkan atas hubungan keduanya itu pelapor tak jarang mendapat KDRT dari suaminya. Kasus itu dilaporkan MW kamis kemarin di Mapolres Ambon. Penyidik unit PPA Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease sudah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi. Di antaranya teman dekat dari mahasiswa dan oknum dosen tersebut. Kristin Sipahelut Kurniawan melaporkan. Sedara pelayanan pembuatan KTP elektronik kembali dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon. Pelayanan pembuatan KTP elektronik ini sudah dilakukan di Dukcapil selama seminggu pasca pencurian dua unit komputer yang terjadi pada hari Kamis 5 Juli lalu. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kota Ambon telah membuka kembali pelayanan pembuatan KTP elektronik. Setelah diperbaiki ruangan percutakan KTP elektronik yang rusak akibat di Bobol Maling Kamis 5 Juli 2018 lalu. Pelaksana tugas harian Dinas Dukcapil Rita Patiwail mengatakan layanan pembuatan KTP elektronik sudah dilakukan pihaknya selama seminggu pasca pencurian di kantornya. Jadi pelayanan tetap jalan mulai dari hari Senin setelah pasca pencurian tetap dilaksanakan karena memang sesuai dengan instruksi dari Pak Seko dan Pak Wali harus jalan. Pelayanan masyarakat itu sangat penting sekali. Pelayanan masyarakat sangat membutuhkan KTP elektronik. Pihaknya kini masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut oleh Polres Ambon dan Pulau-Pulau Layase pasca pencurian dua unit komputer KTP elektronik di Dukcapil, Kota Ambon. Devi Bin Umar, Samsudin Sanduan melaporkan. as�sid 2 as�sid 3 t Micropiriyo hmmm gambarnya, jangkrik! Ya, ttvinya masih analog ya? Ganti dong ke digital. di vista-gital? 이� vidare yaa, digital. Tinggal ngeinstall defilo box, gambar tajam tanda banyak tanda yuran bulanan Hei, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya Tingkat kesadaran masyarakat kota Ambon untuk membuang sampah pada tempatnya masih sangat rendah Hal ini dibuktikan dengan sampah yang berserakan di area bentang tengah jembatan Merah Putih Jika dilihat sepintas, kondisi jembatan Merah Putih tampak normal Namun ternyata di sisi kiri dan kanan jembatan ini dipenuhi sampah yang berserakan Pimpinan pelaksana pemeliharaan JMP Bentang Tengah, Peter Takandare menyayangkan perilaku masyarakat di kota Ambon Tingkat kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya masih sangat rendah Itu dapat itu tujuh karu Sampah apa itu Pak? Itu sampahnya itu bermacam-macam Pokoknya dari segala macam sampah Sampai ke beli durian, datang makan sini, kulitnya buang di sini Masa sampah bawa dari rumah, ada yang bawa dari rumah buang di sini Khusus untuk buang sampah? Iya Ini kan aset yang paling berharga untuk orang Maluku semua Kalau kita bikin begini, terus nanti yang dari luar datang lihat Pandangan untuk kita orang Maluku bagaimana Pihak pemeliharaan dalam satu tahun melakukan dua kali pembersihan Area para vet sisi kiri dan kanan jembatan merah putih Dalam sekali pembersihan, sampah yang diangkut bisa mencapai lebih dari 300 kg Selain sampah, warga yang sering nongkrong di JMP Juga melakukan aksi vandalisme dengan mencora-coret dinding pagar pembatas Hal ini sangat mengurangi nilai estetika pada ikon kebanggaan masyarakat Ambon ini Bukan hanya masalah sampah, bahkan menurut Akandare, belum lama setelah JMP diresmikan Ada 108 buah baut penahan pagar jembatan dan tiang lampu di JMP yang hilang dicuri Hal ini tentu mempengaruhi keselamatan warga yang melintasi area ini Untuk menghindari pencurian, baut-baut penahan di JMP pun dilas Tugas menjaga keindahan JMP bukan saja ada pada para petugas Namun, kesadaran masyarakat juga berperan penting Semoga masyarakat bisa lebih menghargai kebersihan dan keselamatan Eni Parinusa, Edwin Opir, melaporkan Sedara Jelangu masuk sekolah, toko peralatan sekolah di kota Ambon ramai dikunjungi pembeli Sebagian besar pembeli adalah ibu-ibu yang hendak memberi peralatan sekolah untuk anaknya Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2018-2019 Pedagang perlengkapan sekolah di Serbu Pembeli Salah satu toko yang menjual peralatan sekolah yang terpantau ramai di Serbu Pembeli Yakni toko meter yang berlokasi di Amplas Saat ini, hampir semua perlengkapan sekolah ada di toko ini Mulai dari TK, SD, MI, SMT, MTS, hingga SMA, SMK, MA Cici pemilik toko meter mengakui kebanjiran pembeli menjelang tahun ajaran baru Kalau pada hari-hari biasa, seragam sekolah yang dijual hanya laku beberapa potong saja Namun menjelang berakhirnya liburan sekolah penjualan seragam di toko ini meningkat Peralatan sekolah yang banyak dicari adalah seragam mulai dari TK, SD, MI, dan seragam pramuka Untuk pakaian seragam SD, MI, ukuran pendek 1 stel dijual dengan harga 125 ribu rupiah Sedangkan ukuran panjang 150 hingga 200 ribu rupiah Untuk SMP, MTS, dan SMK, SMA, dan MA dijual 250 ribu rupiah 1 stel Dirinya mengungkapkan saat ajaran baru yang akan mulai 16 Juli Mendatang, omset penjualan seragam mencapai 2 kali lipat Salah seorang pembeli, NOPA, mengaku sering membeli seragam di toko meter jelang akhir tahun ajaran baru Karena kualitas jahitan sangat bagus dan sesuai standar Wajur seragamnya ada seragam pramuka, seragam pakaian putih, putih merah, tasnya dengan lain-lainnya Sepatu, pulpen, pokoknya peralatan sekolahnya ya Karena yang lengkapnya kan di sini, ya otomatis jatuhnya ke sini Sementara itu, salah satu pembeli Soraya yang ditemui TPRI menuturkan Dirinya lumayan pusing mempersiapkan peralatan sekolah bagi tiga buah hatinya Karena dirinya tidak hanya mempersiapkan seragam sekolah merah putih dan abu-abu Namun juga harus menyediakan sepatu dan tas Untuk satu anak minimal 2 stel seragam dengan kebutuhan biaya di atas jutaan rupiah Rahmalatukonsina, Cak Tamayla, melaporkan Warga masyarakat Kecamatan Leksula nyaris terisolir akibat jembatan Sungai Nalbesi Yang menghubungkan Kecamatan Leksula dan Namrole hingga kini belum dikerjakan Beginilah cara warga di Kecamatan Leksula saat melakukan perjalanan ke Namrole kota Kabupaten Buru Selatan Masyarakat di Kecamatan Leksula jika ingin bepergian ke Namrole harus ekstra hati-hati Apalagi musim penghujan banyak masyarakat yang melewati satu-satunya jalan selain melewati laut saat musim ombak Mereka takut melewati sungai itu jika musim hujan Saat musim hujan arus air di sungai ini sangat deras sehingga mengancam keselamatan orang yang menyebrang Di lokasi sungai itu pernah menelan korban beberapa waktu lalu saat berkendara Pemerintah belum juga membangun jembatan itu untuk mengatasi kesulitan masyarakat yang melintas Sungai Nalbesi Leksula Tidak jarang masyarakat terpaksa harus menyebrangi sungai dengan berenang meski terseret arus air sungai selalu mengancam Tidak ada pilihan lain bagi warga selain berenang menyebrangi Sungai Nalbesi meski dalam keadaan sungai yang sangat deras Dari Nam Roleh, kontributor TVRI RN Stasi Jawa melaporkan Pertama kali televisi masuk ke Indonesia sekitar era 60-an dengan siaran TV hitam putih Dalam perkembangannya, televisi mengalami transisi ke dalam format berwarna Saat ini, stasiun TV masih menggunakan siaran sistem analog Keterbatasan frekuensi di siaran analog di masa sekarang menyulitkan perkembangan pertelevisian di Indonesia Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan siaran televisi yang lebih baik Maka pemerintah mencanangkan program migrasi siaran TV analog menuju TV digital Siaran televisi digital mempunyai keunggulan pada kualitas gambar yang tajam dan suara yang jernih Sedangkan TV analog tidaklah demikian Kualitas TV analog sangat rentan gangguan gambar dan suara Selain itu, sinyal digital dapat menampung program siaran dengan banyak channel Saat ini, siaran percobaan TV digital sudah bisa dinikmati Untuk menerima siaran TV digital, kita tetap bisa menggunakan unit televisi yang ada saat ini Hanya dengan menambah alat converter atau set-top box Cukup menggunakan antena yang ada, baik antena luar maupun antena dalam Hubungkan kabel antena ke unit set-top box Sambungkan kabel dari unit set-top box ke televisi yang ada Carilah channel atau siaran TV digital layaknya mencari channel pada pesawat TV kita Secara bertahap, TV digital bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia Selain itu, bisa dinikmati di dalam mobil tanpa adanya gangguan gambar dan suara Meski dalam keadaan berjalan Di dalam suatu perubahan, pastinya akan terjadi pro-kontra di kalangan masyarakat kita Sosialisasi pemerintah terus dilakukan Salah satunya dengan menghadirkan maskot TV digital burung nuri dengan nama Si Arta Singkatan dari siaran digital Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI Kami, lembaga penyiaran publik terdiri stasiun Maluku Menyatakan Kami, anti-hoax Anti-radikalisme Dan mendukung pemerintah Provinsi Maluku Memberantas pelaku-pelaku penyebar hoax Sampai ke akar-akarnya NKRI Harga Mati Merdeka! 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 Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Maluku Antarnusa Dan kini kita ikuti berita selanjutnya Sekarang banjir yang melanda bobong Kabupaten Pulau Tali Abu Maluku Utara sudah surut Sehingga dengan turunnya intensitas curah hujan Sekretaris Daerah Tali Abu Agus Salim Ganiru menjelaskan Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Pulau Tali Abu Dalam mengatasi banjir dan dampaknya terhadap masyarakat Banjir yang melanda bobong Kabupaten Pulau Tali Abu Maluku Utara Karena tingginya intensitas curah hujan yang melanda daerah itu dalam 2 hari terakhir Akibat banjir tersebut sejumlah rumah tergenang air Dan masyarakat banyak yang mengungsi ke tempat yang aman Sekedar Kabupaten Pulau Tali Abu Salim Ganiru menjelaskan Pasca banjir berbagai upaya dilakukan instansi terkait Masyarakat yang mengungsi akibat tempat tinggal mereka tergenang air Sudah kembali beraktifitas seperti sedia kala Alhamdulillah mulai tadi pagi sampai sekarang sudah cerah Jadi air masih ada tergenang kelihatan Tapi sudah ada antisipasi dari pihak BNPB sudah antisipasi Dan daerah sosial sudah antisipasi pemerintah daerah Tetapi tidak terlalu menimbulkan hal yang terlalu diwasilkan Karena perlahan air sudah mulai suruh sekarang Kondisi sekarang Yang mengungsi ada berapa hal yang mengungsi sudah ditangani oleh pihak BNPB Dan kayaknya mereka juga tidak terlalu besar seperti yang diperkirakan Tapi mereka sudah kembali ke rumah masing-masing Hanya berapa keluarga saja yang ini yang ditampung oleh pihak BNPB dan dasar sosial Dan sekarang sudah mulai cerah, sudah turun Kedah air sudah turun, kebetulan hari ini juga ada beberapa acara Pemerintah daerah sudah bisa ditanakan seperti pelepatan Jemaah Haji Oh ya Kelepatan Jemaah Haji hari ini sudah jalan Untuk mengatasi banjir di tahun-tahun berikutnya Sekedak Salim Gandiru menyatakan Pihaknya telah menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Dinas Lingkungan Hidup Agar dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD Pengalokasian APBD dimaksud untuk membangun sarana dan prasarana pendukung Yang nantinya dapat menghindari banjir yang hampir setiap tahun melanda kawasan Bobong Boyi Nahrum dan Hamja Tumia melaporkan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Triyuno Hariyanto mengatakan Pihak Kejaksaan Tinggi Maluku akan mengutamakan Upaya pencegahan daripada penindakan Terutama dalam menengani tindakan pidana korupsi di Maluku Pencegahan yang dilaksanakan itu sebagai salah satu upaya Menyelamatkan keuangan negara Melalui program peningkatan kesadaran hukum masyarakat Dalam upaya menyelamatkan kerugian keuangan negara Dari tindak pidana korupsi di Maluku Kejaksaan Tinggi Maluku kini terus melakukan pencegahan ketimbang aspek penindakan Pencegahan yang dilakukan tersebut dikemas dalam satu program khusus Yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat Program khusus itu meliputi pembentukan tim pengawal dan pengaman pemerintah Dan pembangunan daerah atau TP4D Dialog interaktif Jaksa menyapa melalui RRI Ambon Jaksa masuk sekolah Penyeluhan dan penerangan hukum Tentang pencegahan tindak pidana Dalam pengelolaan anggaran dana desa Serta program pendampingan bidang perdata Dan tata usaha negara Terhadap beberapa instansi dan BUMN Ada program kejaksaan yang terutama adalah saat ini adalah pencegahan kita Karena pencegahan menurut saya lebih efektif, lebih efisien Kalau penindakan itu sudah jelas ada kegugian negara Sudah jelas ada uangnya yang hilang Tapi kalau dicegah dari awal Kita bina mereka Kita dampingi Kita kawal Itu uang terselamatkan Proyeknya bagus, uang terselamatkan Tidak ada juga korban korupsi yang dipenjara sama kita Sudah banyak Penuh sudah itu Penjara sama kita Jadi selama saya disini dari bulan Saya ambil dari bulan Januari aja ya Saya kan bulan Maret Dan Januari sampai saat sekarang ini Kita seluruh kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi Penyelidikan semuanya ada 34 kasus Kita Kemudian yang ditingkatkan ke penyelidikan 17 kasus Kemudian dari penyelidikan itu yang 17 Dinaikan ke penuntutan 26 Yang lain bertahap ini Berhubung mungkin Pemenuhan Al-Buktinya yang agak susah Tersangkanya juga Pasal dipanggil Pemenuhan juga kita agak kurang Jadi akan bertahap Semuanya akan selesai Mudah-mudahan tahun ini semua 17 perkara penyelidikan ini Bisa Tuntas habis Karena tunggakan penyelidikan Karena pimpinan mengharapkan kita ini Zero tunggakan Semuanya nol tunggakan Harus selesai tahun ini Yang mudah-mudahan bisa selesai tahun ini ya Haryanto menyebutkan Dalam periode Januari sampai dengan Juni 2018 Capaian kinerja khusus penyelamatan uang negara Sebesar 1 miliar 895 juta 750 ribu rupiah Untuk berbagai kasus Abu Sahubawad Jondral Halo Melaporkan Perbedaan tidak jarang menimbulkan konflik dalam kehidupan Namun perbedaan akan menguatkan kita jika kita bersatu Dan perbedaan justru memperkaya pengetahuan Kami berbeda Tapi kami Indonesia Kami Lembaga Penyiaran Publik Terministasiun Maluku Menyatakan Kami Anti-hoax Anti-radikalisme Dan mendukung pemerintah Provinsi Maluku Memberantas pelaku-pelaku penyebar hoax Sampai ke akar-akarnya NKRI Harga Mati Merdeka 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 Mari kita mulai Pertama kita masukkan bawang Bawang Lalu taburin di jas cukupnya Merincah Merincah Untuk menambah rasa Ya Cangkrik Cangkrik Makanya pakai TV digital Tinggal pasang set of box Gak usah ganti TV Dan antena Gambar lebih bagus Suara lebih jernih Anda kembali bersama kami Dalam program Maluku Antarnusa Saudara pendaftaran calon siswa baru Di SMP Negeri 9 Kota Ambon Sangat tinggi Pada tiap pendaftaran peserta didik baru Di sekolah tersebut Mencatat terdapat 500 lebih calon siswa baru Yang mendaftar di sekolah tersebut Calon siswa baru untuk masuk di SMP Negeri 9 Kota Ambon Terus meningkat Tahun ini terdapat lebih dari 700 siswa Yang melakukan pendaftaran masuk siswa baru di sekolah itu Setelah melalui seleksi awal Akhirnya sebanyak 500 siswa lebih Yang ditetapkan untuk ikut seleksi masuk siswa baru di sekolah dimaksud Dari jumlah tersebut kemudian Panitia melakukan seleksi masuk Dan menetapkan 432 siswa Sebagai siswa baru sekolah dimaksud Kepala SMP Negeri 9 Kota Ambon Nyonya Lely Harmusial Mengatakan Pihaknya telah berupaya dalam penerimaan Calon siswa baru tahun ini Untuk disesuaikan dengan kuota yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Ambon Namun pihaknya tidak dapat menolak calon siswa Yang melakukan pendaftaran di sekolah tersebut Akhirnya setelah melalui seleksi secara bertahap Sekolahnya itu menerima calon siswa baru sebanyak 432 siswa Dalam memasuki tahun ajaran baru ini Animonya sangat besar sekali Di SMP Negeri 9 Terdaftar itu sekitar 500 lebih Yang diterima? 432 Membeludaknya calon siswa baru yang mendaftar di sekolahnya itu Kata Harmusial, karena mutu dan kualitas pendidikan sekolah tersebut sangat terbukti Apalagi di tahun ajaran baru ini 5 siswa sekolah itu berhasil lolos seleksi penerimaan siswa baru Di SMA Siwa 5 Kota Ambon Namun begitu ke depan pihaknya akan terus berupaya Untuk menekan jumlah calon siswa yang mendaftar di sekolah Otis Kota Dini, Andre Octor Seah melaporkan Saudara Universitas Patimura, kami sekemarin melepaskan tim paduan suara untuk mengikuti pesta paduan suara gerejawi Antara mahasiswa ke-15 yang dilaksanakan di Manokwari, Papua Barat Rektor Unpati berharap tim paduan suara Unpati mampu menore prestasi juara umum dalam event 2 tahunan itu Tim paduan suara Unpati yang siap berlagak pada pesta paduan suara gerejawi mahasiswa nasional ke-15 di Manokwari, Papua Barat Kamis kemarin dilepas Rektor Unpati Rektor Unpati Profesor MJ Sabteno dalam sambutannya optimis tim paduan suara Unpati bisa menore prestasi juara umum di event 2 tahunan itu Untuk itu Rektor menyatakan akan mendampingi tim paduan suara ke bumi cendrawasi Guna memberikan dukungan kepada mereka Hal ini disampaikan Rektor saat melepas tim paduan suara Unpati Yang akan berangkat hari ini menuju Manokwari, Papua Barat untuk berlomba Sementara Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni Dr. Yusuf Madubun berharap dengan kemampuan olah vokal dari paduan suara Unpati bisa meraih juara umum Dirinya optimis pasalnya pada lomba paduan suara internasional di Kolombo, Sri Lanka Mereka memperoleh juara satu dengan mengoleksi dua mandala emas Tim paduan suara Unpati yang akan berlomba ke Manokwari, Papua Barat telah melakukan latihan selama kurang lebih tiga bulan Hari ini mereka akan diberangkatkan menuju Manokwari sebagai tuan rumah penyelenggara event dua tahunan itu Besparawi mahasiswa ke-15 Manokwari akan berlangsung dari tanggal 15 hingga 19 Juli 2018 Melki Latusawo Lesarlas Polaman melaporkan Pertama kali televisi masuk ke Indonesia sekitar era 60-an dengan siaran TV hitam putih Dalam perkembangannya, televisi mengalami transisi ke dalam format berwarna Saat ini stasiun TV masih menggunakan siaran sistem analog Keterbatasan frekuensi di siaran analog di masa sekarang menyulitkan perkembangan pertelevisian di Indonesia Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan siaran televisi yang lebih baik Maka pemerintah mencanangkan program migrasi siaran TV analog menuju TV digital Siaran televisi digital mempunyai keunggulan pada kualitas gambar yang tajam dan suara yang jernih Sedangkan TV analog tidaklah demikian Kualitas TV analog sangat rentang gangguan gambar dan suara Selain itu, sinyal digital dapat menampung program siaran dengan banyak channel Saat ini siaran percobaan TV digital sudah bisa dinikmati Untuk menerima siaran TV digital, kita tetap bisa menggunakan unit televisi yang ada saat ini Hanya dengan menambah alat converter atau set-top box Cukup menggunakan antena yang ada, baik antena luar maupun antena dalam Hubungkan kabel antena ke unit set-top box Sambungkan kabel dari unit set-top box ke televisi yang ada Carilah channel atau siaran TV digital layaknya mencari channel pada pesawat TV kita Secara bertahap, TV digital bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia Selain itu, bisa dinikmati di dalam mobil tanpa adanya gangguan gambar dan suara Meski dalam keadaan berjalan Di dalam suatu perubahan, pastinya akan terjadi pro kontra di kalangan masyarakat kita Sosialisasi pemerintah terus dilakukan Salah satunya dengan menghadirkan maskot TV digital burung nuri dengan nama Si Arta Singkatan dari siaran digital Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI Kesebaran warga Maluku akan pentingnya pengetahuan tentang penyalah guna narkoba sudah mulai terbentuk Kebuki dari banyaknya permintaan sosialisasi baik itu di tempat ibadah, sekolah, pemerintah, swasta maupun di kalangan masyarakat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku, Brigjen Polisi Dr. Andus A. Rusnopri Hardito Mengatakan hal tersebut pada peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional HANI 2018 kemarin di Ambon Dikatakan dari bulan Januari hingga Juli 2018 sudah ada 47 permintaan sosialisasi terkait dengan penyalahgunaan narkotika Dikatakan jumlah peserta yang telah mengikuti sosialisasi sejak tahun 2016 sebanyak 6.240 orang Tahun 2017 diikuti 9.384 orang dan tahun 2018 hingga Juli sebanyak 6.384 orang yang menjangkau hampir semua wilayah di Provinsi Maluku Hal itu menunjukkan kesadaran warga Maluku akan pentingnya pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika Sudah mulai terbentuk dan terbukti dari banyaknya permintaan sosialisasi baik itu di tempat ibadah, sekolah, pemerintah, swasta maupun masyarakat Bila dilihat dari aspek pemberantasan menunjukkan adanya peningkatan hasil pengungkapan kasus dan tersangka kejahatan peredaran gelap narkotika Serta pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir telah terungkap 24 kasus dan 34 tersangka Tahun 2016 terdapat 6 kasus dan 8 tersangka Tahun 2017 terdapat 9 kasus, 17 tersangka Dan tahun 2018 9 kasus dan 9 tersangka Sementara rehabilitasi pengguna narkoba selama kurun waktu 2016 hingga 2018 Sebanyak 1.429 residen baik melalui layanan rehabilitasi medis maupun sosial Kami melakukan sosialisasi masif dan penegakan hukum Sosialisasi masif dan penegakan hukum di wilayah Maluku dengan kerjasama dengan Porda dan Polres maupun aparat penegakan hukum lainnya Ini kita pastikan kita bisa menekan karena kita sudah bongkar beberapa sindikat narkotika Baik di kalangan bawah sampai kalangan menengah Ini sudah kita bongkar Mudah-mudahan seiring berjalan waktu kita bisa menekan sedemikian rupa Sehingga betul-betul Maluku seru narkoba Meskipun sudah banyak capaian yang dihasilkan dalam upaya penyelamatan bangsa Indonesia Khususnya warga Maluku Dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Namun masih banyak hal yang membutuhkan perbaikan dan upaya penyempurnaan Serta kerja geras bersama untuk memberantas narkoba di Maluku Rahmala Tukonsina, Edmond Tupan melaporkan Jangan menilai informasi dari satu sudi pandang Kami menolak berita pos Anda masih bersama kami dalam program Maluku Antarnosa Sekarang resolusi konflik Maluku dan Maluku Utara ternyata menjadi model penyelesaian konflik di Indonesia Cara merawat perdamaian Indonesia mengacu pada penyelesaian konflik yang pernah terjadi di Maluku dan Maluku Utara Konflik hampir pernah terjadi pada daerah-daerah di tanah air Berbagai faktor menjadi pemicu terjadinya konflik Penyelesaiannya pun menggunakan berbagai pendekatan seperti budaya dan kearifan lokal Berbagai model penyelesaian konflik di tanah air dibahas dalam seminar nasional Bertema merawat perdamaian dengan belajar dari resolusi konflik Maluku dan Maluku Utara Untuk Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Menkopol hukam Wiranto kepada wartawan di salah-salah seminar mengatakan Merawat perdamaian membutuhkan persatuan bangsa Indonesia yang akan menghadapi berbagai event nasional dan pesta demokrasi 2019 Membutuhkan persatuan bangsa untuk merawat perdamaian Perdamaian atau persatuan bangsa dapat kita rawat dengan sebaik-baiknya Mengapa? Karena dikaitkan dengan kondisi situasi saat ini Kita akan menghadapi banyak event-event nasional ya Asian Games, kemudian ke depan nanti juga ada Satu pertemuan IMF di Bali Tahun depan bahkan kita akan menggelar satu Pemilu legislatif dan presiden pakai presiden Itu membutuhkan satu kondisi yang damai Kondisi yang aman Dan itu membutuhkan persatuan kita sebagai bangsa Maka betul-betul sarahsian kali ini nilainya cukup tinggi untuk itu Tim Liputan TVRI melaporkan Pemerintah kota Ambon melakukan sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 Tentang ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat Peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 bertujuan Mewujudkan kota Ambon yang tentram dan tertib Tingkat kriminalitas yang tinggi sangat mengganggu ketertiban Keamanan serta kenyamanan bermasyarakat Peran serta masyarakat juga menjadi sangat penting Dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman Terkait hal ini pemerintah kota Ambon menerbitkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 Tujuannya menciptakan kondisi dinamis Di mana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan tertib Teratur dan tentram Wujud dari peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 adalah Mewujudkan kota Ambon yang tentram dan tertib Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon Sirjon Selarmanat pada acara sosialisasi Perda Kota Ambon nomor 3 tahun 2017 Di desa Pasus yang kemarin Perda ini mengatur tentang ketentuan pokok Di mana masyarakat dapat hidup tertib dengan segala hal Semua aturan yang diamanatkan dalam perda nomor 3 tahun 2017 Tentang ketentraman dan ketertiban umum ini Yang mana di dalamnya itu mengatur tentang Beberapa ketentuan pokok Untuk bagaimana masyarakat itu bisa hidup tertib Dalam hal ini misalnya tertib jalan Tertib usaha Tertib membuang sampah Dan juga tertib lingkungan Semua ini adalah merupakan bagian Daripada kita membuat kota ini semakin nyaman Untuk dihuni dan masyarakat bisa beraktifitas dengan baik Dan juga dengan kehidupan yang tentram Dan masyarakat yang semakin hidup dengan tertib Itu akan membuat gairah untuk investor Bisa masuk ke kota ini untuk bisa melakukan investasi Dan juga bagaimana nanti kita Mempersiapkan program besar pemerintah kota Untuk visi tampon 2020 itu Sudah bisa berjalan Kota menjadi tertib, tenang, nyaman Untuk dikunjungi oleh siapa saja Masyarakat juga dihimbau agar tetap menjaga Kondisi, situasi, dan kenyamanan di lingkungan masing-masing Dengan mengedepankan aturan-aturan yang menjamin setiap orang Bisa tetap menikmati kehidupan nyaman, damai, dan tentram Tandas selar manat Ongen Limba, Lamarunga, melaporkan Sudah Rektor Universitas Patimura Prof. MJ Sabteno melantik unit pengumpul zakat Universitas Unit pengumpul zakat ini bertugas Menginventarisir pejabat dan pegawai muslim di lingkup Unpati Dalam memberikan zakat infak dan sedekah Unit pengumpul zakat Universitas Patimura yang dibentuk Kamis kemarin resmi dilantik Unit pengumpul zakat ini bertugas Menginventarisir pejabat dan pegawai muslim Serta mengumpulkan dan menyetorkan zakat infak Maupun sedekah kepada Badan Amil Zekat Nasional Basnas, Provinsi Maluku Sakat infak maupun sedekah ini akan diberikan Bagi orang-orang yang berhak menerima Rektor Unpati Prof. MJ Sabteno diselah pelantikan Menyatakan pemberian zakat infak maupun sedekah Mesti dilakukan dengan tulus dan rela Di Unpati terdapat lebih dari 200 pejabat maupun pegawai muslim Hal ini tentunya akan berkontribusi bagi jumlah pengumpulan zakat Yang dapat dimanfaatkan untuk beramal bagi yang membutuhkan Pemberian ini mesti menjadi komitmen bersama para pejabat maupun pegawai di Unpati Dalam hal berbagi dengan sesama Universitas Fatimura sejak tahun lalu sudah membentuk itu Tapi dia secara resmi baru dibentuk Atau tahun ini dan dilantik pada beberapa waktu yang lalu Itu penting sekali untuk kita yang beragumai selalu Yang ada di Universitas Fatimura Supaya mereka juga bisa merasakan Apa yang merupakan kewajiban kewajiban mereka Pemberian zakat infak dan sedekah ini disosialisasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Maluku kepada pegawai Unpati Kepala Badan Amil Zakat Maluku Arsa Terawarin menyatakan Basnas baru dibentuk tahun 2017 dan mulai bekerja pada bulan September Zakat yang terkumpul telah disalurkan kepada mereka yang berhak menerima Badan Amil Zakat saat ini tengah membantu sejumlah usaha kecil Bahkan menyukulakan mereka yang tidak mampu hingga jenjang magister Melki Latusawo, Lesarles Pulaman, melaporkan Kapon Turnamen Karate Garuda Yaksa Championship yang dilaksanakan 4K Maluku bersama DPD Gerindra Maluku Merupakan salah satu cara seleksi atlet karate untuk ikut prapon Papua mendatang Ketua Federasi Olahraga Karate Indonesia Maluku, Hasrul Selang mengatakan Perkembangan olahraga di tanah air bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah Tetapi itu juga merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk partai politik Seperti yang dilaksanakan partai politik Gerindra dengan melaksanakan Open Turnamen Karate Garuda Yaksa Championship 2 tahun ini Ini menandakan bahwa kejuaraan terbuka ini dilaksanakan secara terencana dan matang Dengan melibatkan 500 lebih atlet karate di kejuaraan terbuka tersebut Maka Federasi Olahraga Karate Indonesia Maluku menjadikan kejuaraan tersebut sebagai wahana Untuk menyeleksi atlet karate Maluku menuju prapon Papua mendatang Jadi ini termasuk salah satu indikator untuk tiga jaring Jadi nanti juara yang disini tentunya juara yang sesuai dengan standar PON nanti Tanda PON itu ada batas usia Apakah itu atlet kumitnya, apakah itu atlet kata ada batas usia Mereka nanti kita bagi, kita dengan panitia sudah kerjasama Karena kita kategorikan yang mereka yang akan masuk ke dalam kelas-kelas yang dipertandingkan di prapon Kemudian kita Oktober nanti ada kejuaraan juga Nah dua kejuaraan ini yang akan menjadi barometer Kita ambil atletnya, kita seleksi satu kali lagi untuk menjadi atlet prapon Maluku menuju prapon 2020 Papua nanti Open Pernamen Karate Garuda Yaksa II yang berlangsung selama tiga hari itu akan mempertandingkan 59 kelas Dari jumlah tersebut 43 kelas diikuti oleh atlet usia dini Sementara siswanya diikuti oleh karateka senior yang mengikuti kejuaraan terbuka dimaksud Otis Kota Dini Andre Oktol Seah melaporkan Pemirsa sampai disini saya menemani Anda dalam program Maluku Antarnusa Mewakili kerapekerja yang bertugas saya Absalom Andre Teftutul Berterima kasih kepada Anda Selamat malam 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 Selamat malam